Maka saya sarankan, mundurlah, perubahlah aturan, agar fair, lebih baik mundurlah. Mundurnya sejumlah Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo seakan tinggal menunggu waktu. 20 hari jelang pencoplosan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku sudah berbincang dengan jawab Presiden Mbafut MD untuk menarik diri dari jabatan Menkopol Hukam di Kabinet Presiden. Ganjar bilang, demi menghindari konflik kepentingan dan tidak menggunakan fasilitas negara. Maka ada potensi konflik of interest. Kami berdukis juga dengan Pak Mahfut pada soal ini. Itu ada potensinya loh, kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye. Kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan, mundurlah. Rubahlah aturan. Termasuk Pak Mahfut. Termasuk Pak Mahfut. Jadi kita sudah diskusi dengan Pak Belio pada soal-soal ini. Agar fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat, lebih bagus. Permintaan Ganjar langsung dijawab Mahfut di hari yang sama. Mahfut memberi sinyal tinggal menunggu momentum yang tepat. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik seluruh ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Presiden Jokowi balik memberikan sinyal lampu hijau. Jokowi menyebut menghormati hak pribadi Mahfut. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Menjawab tantanya TPN Ganjar Mahfut untuk mengikuti langkah cawapres Mahfut, Kubu Prabowo Gibran menyebut Paslo 02 tak melanggar aturan konstitusi dan berkomitmen tak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Di depan salah satu program yang memang berubahkan program Mahfut. Di apa ini saya sedang bersama beliau di Ismarang. Terus secara tegas beliau menyatakan bahwa memang beliau sudah pasti mundur. Nah tinggal kan tentu mundurnya itu harus melalui mekanisme tertentu. Kan tidak bisa langsung malam itu juga mundur. Tetapi beliau pasti mundur karena itu tadi melihat seperti yang tadi ini menanggapi Bang Andre bahwa apa? Bahwa ini bukan cuma omong-omong ini Bang Andre. Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak melanggar satupun aturan konstitusi kita. Oke. Karena memang sudah diatur. Sudah diatur oleh konstitusi kita. Dan kedua ya selain tidak melanggar konstitusi kita, yang kedua kami berkomitmen ya. Kami tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan kontestasi. Isu mundurnya sejumlah menteri di Kabinet Jokowi semakin santer jelang pemilu. Mungkinkah Mahfut membuka keran mundurnya menteri lain seperti Sri Mulyani yang sebelumnya juga diisukan mundur? Tim Liputan, Kompas TV Sedara isu mundurnya sejumlah menteri Presiden Jokowi 20 hari jelang hari pencoblosan tinggal menunggu waktu. Dan yang terbaru adalah dari Menko Paul Hukam sekaligus calon wakili Presiden nomor urut 3 Mahfut MD yang menyebut menunggu momentum untuk mundur. Apa yang kita bisa baca dari sini? Kita akan bahas lebih lengkap bersama dengan Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun. Yang pertama yang mau saya minta pendapatnya adalah soal yang terbaru pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyebut Presiden boleh berpihak dan berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Apa yang bisa Anda baca soal ini? Ya, sebenarnya saya cukup menyayangkan ya. Kenapa? Karena tadinya saya berharap Pak Jokowi itu menjadi bagi posisi beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi bukan semata kepala pemerintahan tapi disitu melekat posisinya sebagai kepala negara. Maka dalam konteks pemilu biasanya negara kan hadir melampaui kepentingan sektoral, kepentingan fragmented yang kemudian terjadi di antara para kontestan yang kemudian berada di gelanggang pertarungan. Saya sih tentu agak sedikit khawatir ya dan banyak juga menurut saya yang lain yang khawatir ya ketika misalnya Presiden mengeksplisitkan diri begitu ya, boleh berpihak atau boleh berkampanye maka akan muncul yang disebut dengan konflik of interest ya terlepas dari langsung ataupun tidak langsung karena rasa-rasanya sulit rasa-rasanya untuk membuat pemisahan ya peran antara Pak Jokowi sebagai individu sebagai warga negara dan Pak Jokowi sebagai kepala negara kepala pemerintahan begitu. Jadi pernyatannya disayangkan meskipun kalau kita lihat sebelumnya kan sudah ada semacam kita baca endorsement-endorsement yang diberikan oleh Presiden ke salah satu paslon tapi pernyataan ini lebih jadi gong gitu ya? Ya, kalau kemarin-kemarin Mbak Maidok itu kan masih sifatnya equivocal communications ya komunikasinya itu kan cenderung lebih diplomatis tidak terlalu eksplisit meskipun dulu pernah ada kata cawe-cawe tetapi kemudian kan ada klarifikasi-klarifikasi kemudian juga Pak Jokowi di beberapa kesempatan meminta seluruh aparat untuk netral begitu kan kemudian kepala daerah netral kepolisian dimetang untuk netral termasuk juga TNI nah sementara kan trust publik itu harus dibangun benar kan netralitas itu bisa mewujud gitu jika misalnya role model dalam konteks ini adalah puncak hirarki otoritas itu kan ada di Pak Jokowi kalau misalnya ada sinyal ya kan sebagai Presiden tentu ini saya berpikir bahwa sulit kalau kemudian instrumental conditioning istilahnya ya atau pengondisian instrumental itu tidak terjadi dimulai dari istana maka rembesan ke bawah dalam konteks birokrasi itu kan biasanya kemudian hirarkis ke bawah terus ke bawah kan begitu dan itu bisa menjadi pernyataan itu bisa snowball gitu apakah kemudian di bawah-bawah juga kemudian secara psikopolitis saat ini keberpihakan-keberpihakan itu menjadi jauh lebih bergerak begitu ya ah itu maksud saya Mbak Maidok oke kalau untuk pertanyaan pernyataan dari Pak Mahfud sendiri yang bilang hanya menunggu momentum untuk mundur dari kabinet Anda melihatnya apa dampaknya kepada pemerintahan dan kemudian apa dampaknya terhadap elektoral dari pasangan pasel nomor uro tiga ini oke dampak pada pemerintahan sebenarnya kalau Pak Mahfud mundur itu sebenarnya tidak terlalu banyak mengubah ya meskipun tentu saya sih mengapresiasi kalau misalnya Pak Mahfud mundur sebagai bentuk tanggung jawab sosial politik begitu pertama sebagai kandidat tentu ya sulit pejabat publik ya apalagi se-level Menko gitu untuk melekat dengan segala macam protokolir yang tentu di dalamnya itu ada APBN begitu termasuk juga banyak sekali fasilitas-fasilitas negara yang melekat sehingga bagus kalau kemudian Menteri ataupun Menko yang kemudian sudah menjadi kandidat itu mengundurkan diri untuk menghindari yang disebut dan konflik kepentingan dan saya yakin ini sebenarnya standar etika standar moral yang harusnya menjadi acuan kita bersama bahwa siapapun yang kemudian berada di gelanggang pertarungan sementara posisinya punya potensi konflik kepentingan itu untuk mundur gitu ya kalau dari sisi insentif elektoral pasti ya yang namanya mundur itu kan menunjukkan semacam siapa dan itu kemudian akan memberi persepsi positif menurut saya dan tentu sedikit besarnya juga akan membangun sentimen positif dan tentu harapannya ya dari proses itu memberi semacam juga sumbang sih ya kepercayaan publik salah satu kepercayaan publik itu bisa saja kemudian berimbas pada jadi ini bisa menongkrak suara untuk 0-3 gitu kenapa? ya kalau misalnya mundur ya Mbak Maido Mas Gun-Gun jadi Anda merasa langkah atau pernyataan Maafud MD yang mengatakan akan mundur ini bisa menjadi pendongkrak suara untuk 0-3? kalau misalnya memberi insentif elektoral saya yakin sih bisa memberi insentif elektoral soal signifikan atau tidak mungkin tidak terlalu signifikan ya karena kan ini kan sudah berjalan masa lampanya ya dan sudah hampir mendekati hari ini tetapi menurut saya akan memberi insentif elektoral cuma tidak tebal begitu ya tetapi yang paling menarik bagi saya sih kalau Pak Maafud mundur apakah beberapa menteri yang diisukan mundur itu kemudian terstimulasi atau tidak gitu ya nah ini kalau misalnya ya Mbak Maido bukan hanya Pak Maafud yang akhirnya mundur sebut aja misalnya ada menteri-menteri lain yang mundur sebut aja misalnya Bu Sri Mulyani atau misalnya Pak Basuki atau mungkin siapa menteri teknokrat lainnya yang mundur baru ini punya yang disebut dengan pengaruh terjadinya demoralisasi pada kabinet yang dipimpin Pak Jokowi sekarang ingat gak dulu tanggal 20 Mei 1998 ada 14 menteri yang kemudian membuat deklarasi BAPENAS mereka mengundurkan gini dari pemerintahan Pak Soeharto dan itu di penghujung kekuasaan Soeharto karena terjadi krisis moneter dan kemudian gerakan ekstra parlementer 98 ditambah tekanan dari dalam ada menteri yang mundur itu kemudian terjadi demoralisasi pada kekuasaan Soeharto waktu itu Jadi Anda merasa kalau nasib dan citra presiden ini ada dampaknya terhadap langkah mundurnya seorang Mahfud MD yang juga menkopul hukam sekaligus juga calon wakil presiden nomor urut 3 Ya kalau misalnya bicara soal dampak ya ya ini kan aksi reaksi ya jadi kalau misalnya Pak Mahfud sendiri saya lihat sih kemarin kan beberapa momentum ya seperti di debat Cawapres pertama dan debat Cawapres kedua Pak Mahfud banyak melakukan posisioning menyerang pemerintah juga gitu ya seperti misalnya contoh Mbak Maidop yang terakhir itu kan Pak Mahfud mengkritik pangan misalnya atau kritiknya yang sangat eksplisit soal gagalnya food estate ini kan tentu menjadi satu dilema satu dilema ketika misalnya kalau Pak Mahfud tidak mundur dari posisinya sebagai menopul hukam meskipun itu bukan leading sektornya Pak Mahfud ketika berada di dalam kabinet tidak leluasa untuk mengkritik kebijakan yang diambil oleh kabinet begitu ya persis itu yang saya maksud jadi kadang-kadang kalau kita berada dalam posisi yang dilematis seperti itu kan jauh lebih baik kalau memang mengundurkan diri nah kalau Pak Mahfud bisa saya pahami kenapa karena posisinya dia mungkin selain tidak mau konflik of interest itu juga lebih leluasa kalau misalnya dalam beberapa pandangan, pikiran, program tidak lagi berada dalam satu pemahaman bersama dengan apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi nah berbeda konteksnya dengan menteri-menteri lain kalau misalnya ada beberapa menteri, sebut aja menteri teknokrat, profesional mundur itu saya yakin salah satu pemicunya adalah karena misalnya mereka merasa tidak lagi efektif dalam pemerintah mentasi kekuatan politik jelang kontestasi 2024 karena selalu ada godaan dan jelang pemilu itu apa namanya dan terakhir singkat saja Mas Gun-Gun itu kan kalau dari langkah mundur ya Mahfud MD ya tapi kalau untuk pasangan 02 sendiri apakah juga perlu melakukan hal serupa untuk merencit simpati publik? saya sih gak yakin ya pasangan 02 karena merepresentasikan keberlanjutan kan ya jadi rasa-rasanya mereka tidak akan mengundurkan diri kenapa? karena ya bagaimanapun mereka merepresentasikan diri politik asosiatifnya justru dengan Pak Jokowi dengan pemerintahan saat ini gitu ya jadi bacaan saya potensi paling besar Pak Prabowo tetap menjadi menteri begitu ya dan mereka akan justru fokus sekarang ini pada mengefektifkan ya jejaring di jelang masa pencoblosan begitu oke baik terima kasih analisa Anda sore hari ini Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun-Gun Haryanta selamat sore sehat selalu selamat sore my dog dan selamat menikmati selamat menikmati